Jumpa lagi dalam channel Tokotakumi.com Shopping and Learning. Kali ini kita akan sama-sama membahas mengenai metodologi atau alat bantung yang biasa digunakan dalam Lean Manufacturing. Kita mulai dengan Hosing Country atau Kebijakan Perusahaan. Kebijakan perusahaan harus seimbang dengan tujuan perusahaan. Tetapkan tujuan organisasi yang harus dipahami pada level eksekusi sampai level karyawan terbawah. Mereka harus mengembangkan target yang terukur setiap tahun yang mana dapat mendukung seluruh goal dari organisasi. Hosing Country harus dipasang sehingga bisa dilihat dengan mudah oleh setiap karyawan. Hosing Country bisa dilakukan dengan melakukan PDCA secara berkala. PDCA adalah proses solusi masalah untuk mengurangi kerugian dalam Lean Manufacturing. Dalam langkah PDCA, anggota dapat mengembangkan ide terbaik untuk Lean Manufacturing. PDCA harus dilakukan terus-menerus sehingga menjadi bagian dari budaya perusahaan. PDCA adalah Plan, Do, Check, dan Action. Nemawasi atau perubahan dengan konsensus. Berasal dari bahasa Jepang yang berarti menggali di sekitar akar. Hal ini dilakukan untuk melakukan dasar agar tujuan organisasi bisa berlangsung dengan mulus dengan melakukan beberapa perubahan atau proyek yang diusulkan. Pada proses ini, banyak orang bisa memberikan masukan untuk menghasilkan suatu kesepakatan bersama. Selanjutnya adalah Catch Ball atau Menangkap Bola. Mengacu pada kesepakatan yang diperlukan pada tingkat manajemen selama proses perencanaan. Tujuannya adalah untuk menghubungkan visi manajemen dan aktivitas sehari-hari dari operator atau pekerja pada level eksekusi. Cross Functional Management atau Cross Function Team adalah konsep manajemen fungsional secara lintas departemen untuk menggabungkan tim-tim kecil agar perusahaan berfokus pada produktivitas, kualitas, biaya, dan keselamatan dalam tim yang dilakukan secara lintas fungsional dan dikoordinasikan secara menyeluruh. A3 Problem Solving A3 Report awalnya digunakan di Toyota untuk meringkas kegiatan Kaizen. Ada tiga tipe dari A3 Report. Pertama adalah Hosting Planning A3 digunakan untuk meringkas tujuan perusahaan dan rencana departemen. Yang kedua adalah Problem Solving A3 Report yang digunakan untuk meringkas masalah dan tindakan korektif. Digunakan untuk menyajikan ide-ide baru. Digunakan untuk meringkas kondisi saat ini dari rencana, masalah, atau penanggulangan. Dalam Lin Six Sigma Six Sigma adalah metodologi pemecahan masalah yang merupakan perhitungan matematis untuk mencapai yield di angka 99,9996% kesempurnaan. Six Sigma adalah tentang mengurangi atau menyelaraskan variasi. Six Sigma adalah tentang melakukan hal yang benar. Six Sigma adalah tentang menghasilkan kualitas tinggi dengan sedikit biaya. Six Sigma bukan tentang bekerja keras, tapi bekerja cerdas. Metodologi lain adalah dengan Value Stream Mapping. Value Stream Mapping dibuat dalam bentuk grafik berupa flowchart dan digunakan untuk menganalisa dan merancang aliran material dan informasi yang dibutuhkan untuk memberikan produk dan jasa kepada pelanggan. Value Stream Mapping membantu mengidentifikasi beberapa hal seperti penumpukan inventory, scrap, waktu uptime yang rendah, batch yang besar, aliran informasi yang kurang layak, waktu tunggu yang terlalu lama, atau efisiensi waktu dari keseluruhan proses bisnis. Dalam Lin Manufacturing, metode untuk melihat data dan memvisualisasikan kemungkinan arus melalui sistem digambarkan dengan menggunakan metode spaghetti diagram. Visual management dilakukan agar semua pihak yang berkepentingan mengetahui apa yang sedang dilakukan dan bagaimana progresnya agar dapat terlihat dengan jelas dan bisa dipahami dengan baik. Alat bantu yang paling fundamental dan merupakan basic dari aktivitas Lin Manufacturing adalah Total 5S atau 5R. Untuk menjamin peralatan produksi agar selalu siap digunakan dan selalu dalam keadaan baik, metode lagi yang dilakukan adalah TPM atau Total Productivity Maintenance. Untuk menjaga OEE atau Overall Equipment Effectiveness, metode yang digunakan adalah dengan Undone Visual Control System. Alat ini berupa lampu panggilan untuk memanggil supervisor bagian pemeliharaan atau pekerja umum. Biasanya ada beberapa warna yang berbeda dari lampu yang menunjuk berbagai jenis bantuan. Undone adalah papan indikator. Metodologi lain akan kita sampaikan pada bagian kedua dari video ini.